Intro Gustiar resmi menjadi Kepala Desa Sungai Beras Kecamatan Mendara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi Pria yang dikenal tegas, ramah dan bersahaja itu Dilantik tepat di hari kelahirannya oleh Sekretaris Daerah Tanjab Tim Sapril Menjadi Kepala Desa Sungai Beras pada Jumat 7 Februari 2020 Pelantikan Gustiar yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Mendara Ulu Yang berlangsung hikmat dan sukses ini menjadi kado manis dan istimewa bagi Gustiar Pasalnya, di hari pelantikan tersebut ia genap berusia 51 tahun Gustiar mengaku haru bercampur bahagia karena telah diberi kepercayaan Untuk mengemban amanah dan mandat dari masyarakat Desa Sungai Beras Dalam kesempatan ini, Sekretaris Daerah Tanjab Tim Sapril berharap Kades Gustiar dapat bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Tanjab Tim Termasuk untuk membangun infrastruktur perdesaan dan pembangunan sumber daya manusia Terima kasih sud Gebu Terima kasih Terima kasih Kepala desa sungai beras di Aula kantor desa setempat. Acara serah terima jabatan ini dihadiri oleh Camat Mendaralu Sarjuna, Babin Kamtipmas, Babin Sah, Kades Sungai Beras Gustiar, Ketua BPD beserta anggota, tokoh masyarakat, tokoh agama serta elemen masyarakat dan tamu undangan lainnya. Sertijab ini tidak dihadiri oleh Kades Sungai Beras Priudi sebelumnya Nelvi Usvita dan tidak diketahui alasan oleh pihak panitia penyelenggara. Kades Sungai Beras Priudi 2020-2026 Gustiar mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mensukseskan Sertijab. Selain itu Gustiar juga berharap kerjasamanya kepada seluruh pihak dan perangkat desa untuk bersama-sama membangun desa sungai beras menjadi lebih baik. Gustiar berjanji amanah yang diberikan oleh warga ini akan dijaga dengan baik, sesuai dengan program membangun desa lebih maju dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat desa sungai beras. Sertijab ini yang jelas kita akan memulai untuk masalah pelayanan rata masyarakat yang mungkin selama ini adalah masalah antara tugas MP dan kadus. Kita ke depannya akan melakukan kegiatan diklat supaya kinerja dari aparatu desa itu lebih profesional lagi agar pelayanan rata masyarakat itu dilayan dengan baik. Untuk infrastruktur mungkin apa pada itu? Untuk infrastruktur yang jelas, dua tahun ini kita akan mengejar target infrastruktur jalan, walaupun ada yang lain penginjang yaitu Pusyandu, kemudian Taut, diantaranya juga ada jembatan. Pusyandu, kemudian Taut, diantaranya juga ada jembatan. Ayo kita ikut ya, bongong. Ayo kita ikut saya. Ayo. Jari akan kuenya. Satu. Dua. Tiga. Senanda dengan Gustiar, ucapan selamat juga diutarakan oleh camat mendara ulu beserta seluruh instansi pemerintah atas pelantikan KADES definitif, Sungai Beras selama menjabat enam tahun ke depannya. Dalam kesempatan ini, Sarjunya juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada KADES Sungai Beras, serta mengajak seluruh warga dan elemen masyarakat desa Sungai Beras untuk bersama-sama membangun desa demi kemajuan di berbagai bidang, seperti infrastruktur desa, pendidikan, dan perekonomian, agar desa Sungai Beras ke depan dapat lebih mandiri, maju, dan berdaya saing. Ucapannya, semoga panjang umur, nanti dalam memimpin desa Sungai Beras lebih bijak, bisa mengayomi masyarakat, bisa memakmurkan masyarakat, bisa memajukan pembangunan. Dari Kepupaten Tanjung Jabuk Timur, Eko Wijaya, Haji News TV melaporkan.